Penetapan tersangka sekaligus penahanan pada sore hari ini yang saudara-saudara rekan media saksikan tadi bahwa pada hari ini, selasa tanggal 15 Agustus 2003 tim penyidik Kejaksaan Agung Jambitsus telah melakukan penetapan status tersangka dan sekaligus penahanan terhadap tersangka dengan inisial IT anggota Komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016 dalam penyidikan perkara cina pidana korupsi terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan PT Sendawar Jaya yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 statement 2023 di rutan Salemba Cabang Kejaksaan yang bersangkutan dikenakan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP itu dulu ya terus yang kedua pada hari Jumat kita akan melakukan satu pemeriksaan terkait dengan status uang 27 miliar yang akan kita lakukan pemeriksaan secara komprontir ada beberapa orang yang kita panggil kurang lebih ada 6 orang yaitu Irwan Anang Andika Dasril Magdir dan Rossi hari Jumat kita lakukan komprontir untuk menentukan status daripada uang 27 miliar ada pertanyaan? perannya ya bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan tadi sudah saya sebutkan tadi memaksikan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan ya itu perannya ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya jadi posisi kasih tadi jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain yang belum ditampilkan tersangka sehingga kita juga sangkakan pasal 551 ke 1 KWP melakukan pemalsuan dokumen untuk kepentingan proses persidangan ya di tahap pertama kita kalah selanjutnya kita menang dan selanjutnya ini masih dalam satu proses peradilan dan kita ketemukan yang bersangkutan salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen-dokumen palsu untuk menangkan satu perkara dokumennya tidak perlu kami sebutkan disini ya karena ini proses penyidikan sedang berjalan ini berarti kasus baru dan kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya mungkin pasalnya bisa diulang lagi ini IT IT ya tersangka IT Ismail Thomas kan ya Pak tersangka IT saya gak nyebut ya ya jadi pasalnya adalah pasal 9 undang-undang tidak berkodak korupsi yuntuh pasal 551 ke 1 KWP jadi yang bersangkutan yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021 statusnya adalah sebagai anota DPR mana lagi? mohon izin ini pertambangan dimana dan mungkin boleh dibuka sedikit Pak konstruksi PT Sandawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya di Kutai Barak ini perkara terkait dengan perkara yang lama perkara yang lama ya kemudian dieksekusi kemudian dilakukan upaya-upaya keperdataan kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumen-dokumennya ternyata ada permainan dokumen palsu iya bener ada lagi? ada lagi? ada lagi yang tadi? saya bayang banyak ya saya kira itu ya rekan-rekan sekalian ya kompresi PES pada petang hari ini sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Om Santi Santi Om tadi sudah saya bilang statusnya pertama kita dikalahkan yang dua kita dimenangkan ya terima kasih ya terima kasih